Lo ngeklik video ini berarti lo pengen tau lebih dalam tentang workspace dan interface yang ada di Premiere Pro Kedua ini bakal ngebantu lo banget Kalau lo udah kenal dan paham banget dari kedua ini Lo bakalan gampang banget dan enak banget buat ngedit video di Premiere Pro Jadi kalau gitu gak usah basi-basi lagi langsung aja ke videonya Nah oke sekarang kita udah masuk di layar Premiere Pro nya Nah sekarang gue mau kasih tau dulu Gue pake Premiere Pro yang 2019 Kalau lo pake yang 2017 atau 2018 atau 2015 It's oke masih sama aja Cuman beda-beda dikit di salah satu tab Tapi gak masalah tetep sama aja kok Jadi gak masalah oke Nah terus kita langsung aja ya Masuk ke pembahasannya Nah untuk yang pertama kita harus pahami dulu tentang workspace ya kan Nah sekarang kita bahas tentang workspace Terus apa sih workspace tuh Nah sebenernya yang lo liat selama ini Yang sebesar ini semuanya ini tuh namanya workspace Tempat kerja lo nanti buat ngedit Nah tapi kok keliatannya kok lebih banget di bank Apa aja nih bank gitu kan Lo pasti bingung banget dan lo pusing nih liatnya Aduh Nah gitu kan Nah jadi makanya harus paham dulu nih sama workspacenya satu-satu Tapi tenang aja gue gak bakal detail banget sampe ini-ini gak Nanti gue bakal ngejelasin beberapa yang emang sering dipake Dan emang ya itu aja gitu Ciclian si outzone gak usah dulu Metricolor nanti aja Metadata nanti aja gak usah marker gak usah History gak usah Event gak usah Caption gak usah Legacy title gak usah ini gak usah semua nih nah ini hapus-hapusin aja semua terus kayak ini reference, ini gak usah ini title, gak usah terus kayak ini media browser gak usah, libraries, gak usah lumetri scopes ini gak usah dulu, gampang nanti audio gak usah ini juga audio track mixer, gak usah juga close capture, gak usah close edit to tape, gak usah close progress, gak usah close udah, cuma segitu aja kok gak usah banyak-banyak, nah tinggal nanti ini effect nih, gak essential graphic ini gue taruh disana diseret aja, sampe biru-biru yang atas nih sama, klak, lepas udah kayak gitu, terus kayak ini project biasanya gue taruh di atas, kayak gini klak, udah, kelar udah, kayak gitu aja terus tinggal effect disini itu mana ada effect, program sequence sama ini nah, oke, itu kalau yang awal-awal low lo bingung ya jadi apa aja sih yang perluin yang diperluin, nah lo bisa ikuti yang apa kata gue tadi nah, terus kita langsung masuk ke menu atas nah, ini menu atas nih sebenernya sama aja kayak yang ada di word, yang ada di excel yang ada di mana-mana pokoknya pasti ada kan di atas dan itu sama aja cuman bedanya paling isi-isinya ini ya nanti lo bakal tau sendirilah kalau lo sering pake gue sih gak terlalu gak terlalu pake banget paling ya kalau misalnya pengen munculin kayak essential soul kayak essential soul gini yaudah, tinggal munculin lo muncul close lagi kayak gitu ya atau enggak tentang workspace nah, udah kan nah, kalau udah rapihin itu enak nanti lo nyari itu gampang nah, terus kita masuk ke sini nah, ini tuh apa sih bang sebenarnya nah, ini sebenernya itu tata letak yang ada di sini yang ini itu lo bisa taruh di sini lo bisa simpen tadi ini kan kita udah rapihin ya udah rapihin kita bisa simpen di sini sebenernya melalui window terus workspace save a new workspace nah, lo namain deh apa ya edit simple gitu, oke nah, nanti muncul di sini nah, ini beberapa yang udah gue buat kayak assembly youtube video kalau gue editin video pake di sini tinggal nanti ngurubah sendiri kayak gini nah, kalau yang tadi ini edit simple tinggal kayak gini yang bedanya ini cuma kayak pembedaan tata letak doang kok gak usah dibingungin lagi cuma itu doang pembedaan tata letak udah itu doang perbedaannya cuma itu nah, terus kita langsung masuk ke project panel nah, ini project panel tab project di sini ini fungsinya untuk naruh project naruh file naruh bahan editan lo nanti di sini lo bisa import klik klik kanan import terus apa gitu yang lo mau import misalnya ini ya gue import langsung 1,2,2,3 gitu pen nah, nanti munculnya di sini tinggal lo klik ini nah, kayak gini ini kalau mau list ini kalau mau yang ada gambarnya kayak tanggapan kayak gini ini project nah, lo bisa kayak bikin folder di sini kayak ini lo bisa bikin folder terus lo masukin nanti muncul deh folder kayak gitu gue call-in lagi ya call-in lagi ya oke ini pokoknya semua project kayak musik pekson vo semuanya lo tau sini jadi satu di sini nanti lo bisa tap-tap-tap sendiri pakai folder yang tadi kayak gitu ya nah, abis itu ada source tab nah, di sini source tab nah, ini apa sih bang gitu nah, ini sebenarnya buat kayak preview lo sebelum lo masukin ke timeline misalnya lo ini klik dua kali nah disini lo ini dulu lo lihat dulu nih lo lihat dulu gitu lo lihat mana yang mau diambil yang mau dipotong gitu nah, ini source source apa source panel source tab nah, terus selanjutnya yang program tab nah, kalau program tab itu sebenarnya sama kayak source tab cuman bedanya kalau program tab itu hasil editan video kita nah, sebelumnya kita masuk dulu ke timeline ini ada timeline sequence ada timeline nah, cara masukin cara editnya itu langsung nanti nanti langsung lo drag aja nih videonya taruh sini taruh bawah nah, nanti muncul disini nah, ini ini hasil ini itu dari dari bawah kalau ini kan dari mentah tadi ya lo bisa potong pakai ini terus ini cara potongnya terus lo bisa drag nah, nanti muncul disini misalnya kita play ya nah, ini kosong kosong muncul lagi nah, ini yang disini program tab sama sama source nah, itu bedanya ya kalau timeline ini yang disini tadi timeline ini buat edit-edit kita lah nanti misalnya mau di cut-cut gitu kan mau di cut-cut lah nah, ini jadinya ya di cut-cut gitu gitu nah untuk dasar editingnya nanti kayak cutting-cuttingnya nanti itu nanti ya kita bahas next next pembahasan nah, terus setelah kita bahas timeline ini timeline sequence step caranya cuman drag-drag doang kita masuk ke audio bar nah, audio bar disini nih audio bar ini bisa kita kecilin aja biar gak terlalu space banyak nah, audio bar ini bakalan muncul kalau kita play nah kalau bisa audio bar ini gak sampai merah banget merah banget tuh kayak gimana ya kayak gini misalnya kita keatasin gede ini gak gak merah merah berarti 10 gitu nah, nanti set merah banget tuh jangan sampai merah kayak gitu kalau bisa mah sederhan-sederhan aja gitu audio bar ini audio bar oke nah, terus kita lanjut ke tools editing nah, disini nih ada beberapa tools wait disini ada beberapa tools yang lo harus pahami nah, ini selection tool ini fungsinya ya buat untuk mindah-mindahin lo ngeklik lo milih-milih milih-milih apa, editan lo video lo yang mau di-edit gitu ya pokoknya di-drug gini-gini lah pokoknya selection tool lo ya buat seleksi tool gitu buat tool-tool lo gerak-gerakin tool kayak move tool di photoshop gitu lah ini selection tool nah, kalau ini track select forward itu lo kayak ngeklik semuanya gitu loh bentar ya gue kasih contoh dulu bentar ini misalnya gue kasih semuanya disini ya nah, gitu nah, kalau selection tool itu kan gini kita pencet satu 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 gitu ya terus kalau mau pencet semuanya tinggal di-drug kayak di-explore gitu kan nah, kalau di-track select forward lo pencet sekali udah udah dapet semua nih enak gak usah kayak di-drug-drug kayak gini kayak di-selection tool kalau editan lo panjang itu masa kayak gini gitu masa kayak di-sini ke-sini gitu kan gak enak lah mending langsung pake yang ini ini langsung pake langsung tinggal dipindahin kayak gitu itu yang itu itu yang track select forward kalau yang satunya kebalikannya dari sini bisa itu itu ya nah, kalau ripple sendiri ripple sendiri ini fungsinya buat motong sebenarnya kayak motong gitu ripple nah, misalnya misalnya nih lo pengen gue pengen potong disini gue pengen potong disini nah, biasanya kan lo tinggal lo tarik gini terus lo giniin ya kan nah, kalau di ripple lo pencet nih lo tinggal drag aja sampai sini udah gak usah nge-delete-delete lagi itu kalau ripple nah, itu kalau ripple edit kalau rolling nah, kalau rolling itu sama kayak ripple sebenernya tapi jarang dipakai sih yang paling sering dipakai tuh ini terus ini ripple juga sebenernya sejarang dipakai gitu sama razor tool itu C nah, kalau misalnya lo pencet razor tool terus ini buat motong lo potong lo potong terus lo delete gitu block kayak gini itu razor tool biasanya nah, gitu ya itu razor tool terus ini pen tool pen tool ini biasanya digunain pas lagi nih disini audio mau dinaikin gitu ini pen tool nah, itu pen tool kayak gitu kalau hand tool sebenernya di hand tool ini sih cuman kayak gini doang kalau mau gerak-gerakin gitu itu hand tool cuman gitu-gitu doang nah, kalau di primer pro yang baru pasti ada type tool type tool ini buat ya, ngetik-ngetik disini nanti muncul tab baru disini graphic tool udah kayak gitu nah, pokoknya yang paling penting razor tool ini buat potong plug-plug-plug kayak gitu terus selection tool sama udah cuman razor tool sama selection tool biasanya nah, lainnya mah ntar pakai keyboard pakai keyboard gitu kalau nggak ya manual sih gitu gitu sih nah, itu kalau tools editing yang ada disini nah, terus kita lanjut ke tab effect nah, disini tab effect kan lo bisa kasih lo misalnya ada kayak lo pengen kasih transisi lo pengen kasih tag efek gitu kasih efek-efek video efek kasih apa pokoknya preset-preset disini ini tuh banyak ini tabnya disini buat efek pokoknya ngumpulnya disini nah, terus ada yang namanya tab effect control nah, kita bisa ngontrol nih efek-efek yang ada disitu kita arah-arahin nih misalnya ya misalnya ya nah, skill skill ini coba-coba aja ya ini berarti kecil-besar-kecil besarnya gambar gitu gitu itu skill nah, kalau posisi ini kanan-kiri oleh ini atas-bawah gitu coba-coba aja kalau ini rotasi ya berarti rotasi gambar gitu nah, kalau ancor point ini yang nah, yang ininya loh yang itunya gak terlalu dipakai kalau ancor point ini juga anti-flicate jangan dipakai terus, kalau opacity ini ini dari apa transparansi nah, kalau 100 berarti full nah, kalau berapa gitu agak pudar agak gak ini nah, pokoknya yang paling penting ya scale, posisi sama rotasi itu aja lah yang paling penting di awal nah, terus kalau misalnya lo mau bikin effect ya crop nah, misalnya nih crop taruh di sini nah, ini nanti ada muncul nih crop di sini nah, kita bisa atur nah, biasanya kalau kita masukin effect langsung ke sini itu gak langsung berubah kita harus atur dulu di effect control nah, kalau di crop nah, nanti kepotong datu disini tuh nah, potong datu kayak gitu gitu effect control ini fungsinya disitu nanti kalau misalnya mau nambah effect itu gak langsung berubah tapi harus di edit dulu di effect control nah, udah itu ya sambil effect control terus ada tab color grading nah, color grading ini pakenya pakai lumetri color nah, ini lumetri color nah, ini ada tab color grading untuk cara grading kliknya, nanti next bakal gue kasih kok gampang terus, yang terakhir ada tab essential graphic nah, ini kalau di Adobe CC 2017 yang terbaru ini ada buat ngasih kayak motion graphic motion graphic gitu banyak banget tinggal ditaruh sini udah deh ini buat kayak apa ya template-template gitu lah lebih enak lebih gampang udah jadi gitu aja bentar ya aku kasih lihat dulu tapi agak berat sih wah agak berat kan kayak transisi gitu tapi bisa di edit disini warna-warnanya nah, warna-warnanya bisa di edit disini gitu oke ya semoga lo paham dengan apa yang gue jelasin kalau gak paham lo bisa langsung aja komen di bawah oke oke kita langsung kembali ke studio oke mungkin segitu aja pengenapan workspace space dan interface yang pengen gue kasih ke lo yang gue pahami dan semoga lo bisa paham juga nah kalau lo mesti gak paham tentang kedua hal itu lo bisa komen di bawah apa yang gak lo pahami ya maybe that's all from it let's say thank you and that's good sama-sama berproses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati